Halo MC People, ketemu lagi dengan saya Eka Dan kali ini kita bersama dengan Dr. Alvin Dokter spesialis ortopedi, konsultan ortopedic sports surgeon Ketemu lagi di acara kita, ngopi santai bareng dokter Baik kali ini kita akan kupas tuntas ya dok ya Kita akan ngobrol-ngobrol soal bahu Bahu, shoulder, shoulder Jadi kita tahu ini MC People banyak banget kondisi-kondisi ataupun keluhan Daripada masyarakat soal bahu Apakah itu karena cedera olahraga Atau mungkin nggak tahu kenapa kok bahunya sakit dok ya Nah untuk itu kita pengen tahu dulu dok Kira-kira kalau kita bicara soal bahu Apa aja sih sebenarnya sering ada keluhan soal bahu ini dok Jadi gini Pak Eka, kalau tentang bahu memang itu lumayan unik Kasusnya karena banyak yang nggak sadar, baunya nyeri Dan bahu ini sangat sakit kalau digerakin biasanya Pak Eka Jadi pertama tuh keluhannya dia nyeri Nyeri Yang kedua itu dia gerakannya, range of motionnya itu nggak full Oh gitu Padahal dia ada keterbatasan gerak Atau kaku Biasanya dua hal itu yang utama Untuk yang penyebab utamanya bisa cedera olahraga Atau trauma juga bisa Pak Eka Contohnya jatuh, sobek ototnya atau tendonnya itu bisa Pak Eka Tapi memang pada saat ini kebanyakan karena cedera olahraga Oke Karena pada saat ini kan banyak sport enthusiasm tuh Iya Main badminton Main tennis kan lagi musim Pimpong Jatuh cedera gitu ya Jatuh cedera atau pas lagi mukulnya salah Iya Cedera atau overuse biasanya Oh Karena sering-sering dipakai tanpa kemalasan yang benar Ada yang nyeri Kalau misalkan salah tidur gitu dok Misalkan aduh posisi tidurnya salah jadi bahunya itu sakit itu bisa juga ya Tapi biasanya ada hubungan juga sama leher Leher juga ya Tapi ada gak sih dok Kalau misalkan ini kita Orang tuh sakit bahu karena dari lahir gitu Ada gak sih kena kelainan gitu Ada juga Ada juga ya Tapi biasanya pada saat usia dini udah ketawa Udah ketawa Itu biasanya bukan karena ototnya Tapi lebih ke arah bentuk tulangnya dan segala macamnya Oke baik Nah sekarang ini coba kita kupas tuh Soal cedera bahu ya Soal penyakit bahu ya Oleh karena cedera olahraga Nah sekarang ini kan tentunya kita selalu pengen Supaya olahraga Supaya sehat Banyak juga masyarakat atau EMC people Yang sering juga olahraga macam-macam lah Tapi memang kadang-kadang tidak bisa dipungkiri Bisa cedera Kemudian cedera Kemudian jatuh Nah bahunya ini cedera gitu ya Nah kira-kira ini dok Nah pertanyaannya Kira-kira ketika terjadi cedera Nah kira-kira harus ngapain dulu sih sebenarnya Nah apa Diurut ya Dikasih Minyak-minyak Atau balsam atau diapain Atau kayak film kungfu gitu ya KRAK Jadi sekarang kita Ini diapain kira-kira dok Jadi gini pak Jadi untuk yang kasus cedera olahraga bahu itu Sebenarnya ada tiga yang paling utama Mungkin terjadi setelah cedera bahu Satu itu Kalau sobek otot yang saya bilang Biasanya itu rotator cuff Jadi ada otot ini Sobek tendonnya Lalu berikutnya bisa dislokasi Kita tahu dari mana itu robek itu Biasanya ada bengkak Dan nyeri bila digerakan Dan biasanya ada bunyi krek Nah gitu Itu berarti kemungkinan 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 Oke Terus yang berikutnya itu dislokasi pak ya kak Dislokasi Dislokasi itu akhirnya Apa maksudnya dia keluar Keluar gimana tuh dok? Jadi kepala Baunya keluar dari kulit gitu? Bukan Keluar ke sana Dia keluar dari mangkoknya pak ya kak Keluar dari mangkok Jadi olahraga bawa mangkok gitu Itu yang paling utama Itu Emergensi Emergensi Dislokasi bahu Nah biasanya setelah diselokasi bahu Ketika bahunya sudah dikembalikan oleh dokter Spesialis Biasanya suka ada sobekannya pak ya kak Oh sobekan di bahu ini tadi? Di sekitar Mangkoknya tadi Iya Itu tempat menempelkan kepala si bahu itu Dia ada sobekan Itu biasanya dia gak stabil tuh Jadi bisa berulang Keluar lagi Masuk aja Keluar masuk Keluar masuk gitu Bisa gak sih sebenarnya Kalau dia yang sobek itu dok Bisa Nyambung sendiri mungkin gak sih sebenarnya? Kalau nyambung sendiri Ada kemungkinan Cuma kalau udah berulang kali Biasanya emang ada Kelainan lain Kalau dia mangkoknya sobek Berarti harus dibenerin kan? Iya Oleh karena itu Biasanya kita Kalau datang ke kita tuh Kita lakukan atroskopi Operasi Atroskopi Nah apalagi tuh atroskopi Atroskopi itu operasi Yang lumayan canggih pak Eka Ada pake lensa Lukanya kecil Kita pake kamera Itu kita bisa melakukan tindakan Dengan layar Segala macemnya Kalau kita bisa lakukan Penjahitan pada kapsul tadi Atau pada sisi labrum Jadi gak harus sobek Apa sih panjang gitu Pake atroskopi gitu Itu seperti apa dong? Dipotong sedikit Saya Jadi dibuka Kecil 1 cm lukanya Lalu masuk kamera Masuk instrumen Dan segala macemnya Kita melihat dari layar Lalu kita lakukan Tindakan operasi Dengan atroskopi Oh iya Apabila lanjut Pake coba ya bang Kebetulan gantung begini Oleh karena memang Postur tubuh saya Sudah cukup ideal Jadi makanya Saya gak pernah olahraga dong Jadi gak pernah cedera olahraga Cedera bahu Betul Tapi gini juga Pak Eka Ada sisi lainnya juga nih Yang paling berat itu Kalau terjadinya fraktur Fatah Patah Jadi ini ya Ada patah di bagian bahu Patah hati Nah itu biasanya emergensi Nah untuk yang tadi Pak Eka tanya Tindakan pertama Pada sisi olahraga Ngapain Itu biasanya Kita nyamuknya itu ada rice Berdoa sebelum olahraga Berdoa sebelum olahraga Rice Rice itu ada R Iya nasi Sehingga tanya R-I-C-E Jadi pertama itu ada Rice dulu R-I-C-E R-I-C-E Jadi pertama itu ada Rice dulu Diiseratkan Kalau cedera Cedera istirat dulu Bahunya Misalkan bau ya Cedera istirahat Yang kedua itu I Biasanya itu I mobilisasi Artinya jangan digerak-gerakin dulu Biasanya suka dikasih penyangga Gitu dan segala macemnya Lalu yang kedua itu Yang ketiga itu C C itu compression Biasanya itu dia Semacam dikasih balutan Untuk mengurangi bengkak Dan segala macem Lalu yang terakhir adalah E Elevasi Biasanya itu yang bengkak itu Dinaikkan sedikit Misalnya di kaki gitu ya Atau di bahu Itu dinaikkan sedikit Itu tujuannya untuk Mengurangi bengkak dan segala macem Biar agak nyerinya terkontrol Jadi bukan seperti film-film kungfu gitu Begitu sederhana gini Tolik blak gitu bukan Oh itu film Jadi gitu Setelah itu Ke rumah sakit Untuk memastikan Diagnostik Keadaannya ini benar-benar Apa yang terjadi sih Di bahu nya gitu Nah kira-kira Pemeriksaan apain yang kita bisa lakukan Untuk mengetahui kondisi Daripada bahu Betul Jadi untuk yang pertama Pasti kita Pemeriksaannya adalah Tanya jawab dulu Oke tanya jawab dulu Kayak interview gitu Emang mergendar Namanya amnesis Certakan tentang dirimu Certakan gimana Kenapa sih Kalau kita bersama fisik Bersama fisik Oke Berita fisik Biasanya pada awal cedera akut gitu Agak susah apai kak Karena dia masih bengkak Aduh Aduh Jadi mau digerakin Apa juga Aduh Reput Aduh Sakit Tadi kayak ada cedera bahu tadi Jadi Yang berikutnya Biasanya kita Ronsen Untung memastikan tidak adanya Jadi fraktur yang saya bilang Atau dislokasi Setelah itu kita MRI Nah MRI ini penting Kenapa? Karena MRI adalah melihat Jaringan lunak yang tidak bisa dilihat di ronsen Berarti memang MRI itu Bisa lebih memberikan Suatu pencitraan Daripada ronsen biasa gitu Betul Jadi gini pak kak Kalau kita melihat Sebuah penyakit itu seperti mobil Begitu kita dari amnesis dan prisa fisik Kita bisa melihat Oh ini mobilnya sedan Ya Begitu kita ronsen Kita bisa melihat Ini mobilnya sedan warna merah Oh Begitu kita MRI Kita bisa melihat Oh ini mobilnya sedan warna merah Dua pintu mereka ini Nah gitu Jadi Kalau langsung bertahap Gimana dok? Sebenarnya boleh Cuma secara Gold standar Itu halus berurutan Oh bertahap Yang tidak boleh langsung Halus berurutan Untuk melihat lain hal tersebut Jadi Konsul ke dokter Kemudian dilakukan pemeriksaan Ronsen Ataupun MRI Baru diketahui Dan Kalau memang perlu dilakukan tindakan Tentunya Tidak harus khawatir Karena ada teknik minimal invasif Atroskopi Kira-kira nih dok Kalau sudah dilakukan Tindakan atroskopi Di bahu Kira-kira ini Proses pemulihannya Lama enggak? Jangan-jangan Nanti sampai dengan sebulan Harus istirahat Untuk menolak Hasrat kembali Berolahraga Ini kan juga kan Enggak gampang ya dok ya Ya betul Kayak gue ini Suka banget Lohraga gitu ya Jadi gini pak kak Untuk proses penyakit Yang pasti itu Karena kita bekerja di rumah sakit Apalagi bersakit IMC ya Jadi kita tuh berprinsip IMC Tanggerang Jadi kita tuh punya prinsip Adalah bekerja sama Bukan sama-sama kerja Oh jadi Bekerja sama Dan sama-sama bekerja Pasal-sama kerja kan Enggak ada komunikasi Kalau kita komunikasi Sama bagian rehab medik Pak ya kan Oke Rehab medik di IMC Tanggerang Itu punya gym segala macam ya Lalu setelah operasi Biasanya awal-awal pakai Semacam Brace dulu Imobilisasi dulu Setelah itu Bagus sembuh Lalu kita catch up Untuk pergerakan Dan segala macamnya Ada programnya Dari rehab medik Oke Selalu kita komunikasi Makanya kita kerja sama Iya Terus bisa lama Bisa olahraga lagi lama gak kira-kira Butuh proses Butuh proses Memang angkanya biasanya bulanan Pak ya kan Untuk mencapai level tertentu Jadi gini Pak ya kan Ada perbedaan Target masing-masing individu Oke Jadi gini Ketika kita adalah seorang pekerja Maka Target kita untuk sembuh adalah Untuk return to work Ya Jadi dia untuk Aktiviti biasa kan Sehari-hari lah Lalu ketika kita itu Seorang sport entusiam Kita tuh kembali ke return to sport Yes Jadi Pak Sina setelah bisa bekerja Dia bisa main sport lagi Iya betul Lalu yang terakhir untuk atlet Itu namanya ada return to competition Oh Jadi setelah bekerja Dia bisa olahraga Dia bisa berkompetisi Oke Nah masing-masing itu Waktunya lebih panjang Jadi return to work dulu Return to sport Return to competition Yes Untuk yang Kita kelas pekerja Kita return to work Lebih cepat Penyembuhan apa ya Kak Waktunya ya Waktunya Tapi segala yang tindakannya itu sama Yang membedakan Nanti rehabnya Resikonya Resikonya Kalau misalkan tindakan troscopy Jadi pertama Semua itu ada resiko Pastinya Pasti Gak ada yang 0% Jadi kita tuh pertama kali yang pasti ngeri Seloperasi Seloperasi ya Kedua bengkak Lalu ketiga itu yang perlu kita ketahui Bau ini anatominya itu rumit Ada saraf, muludara, segala macem ya Mungkin terjadi cedera pada saat operasi itu mungkin Cuma angkanya kan kecil Seperti gini Pak Ekan tadi ke sini naik apa? Saya tadi naik kuda dong Naik kuda? Mobil kan? Mobil dong Naik mobil ada resiko kecelakaan? Ada dong Tapi kok bisa tetap milih naik mobil ke sini? Nah gitu Operasi juga seperti itu Iya, iya, iya Gitu lah Tentunya dengan dokter yang profesional Kemudian peralatan yang canggih juga Dan tim yang tadi dokter sampaikan Tentunya bisa memberikan hasil yang maksimal ya Untuk outcome daripada pelayanan kesan tersebut ya kan Dan memang sih kalau misalkan kita lihat sih Harusnya sih masyarakat saat ini tidak harus khawatir lagi ya Kalau sempat terjadi cedera Barangku ya Kena olahraga ataupun kena faktor-faktor yang lain Tidak harus khawatir ya kan Nanti harus diapain segera datang ke rumah sakit Yamistanggerang Bisa langsung konsultasi dengan dokter Alvin Spesialis ortopedi dan traumatologi Konsultan ortopedic sports surgeon di rumah sakit Yamistanggerang Jadi bisa nanti curhat Bisa ngobrol Bisa cerita tentang apa yang sudah dilakukan Dan pasti akan bisa tertangani MC People Sampai ketemu lagi di acara Ngobrol Santai Barang dokter di episode berikutnya Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu Bye Bye